Hai istilah ngarit zaman sekarang seperti ini ini sebenarnya bukan nyar tapi nganggup pakan salam peternakan buat rekan-rekan semuanya dimanapun berada video kali ini akan membahas seputar pakan kambing yang ada di kandang milik Alung Etawakom Desa Mekargaya Ketematan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur nah istilah ngarit zaman sekarang seperti ini ini sebenarnya bukan nyar tapi nganggup pakan ini pakannya yang baru saja diambil dari lokasi yaitu daun singkong ini jenis daun singkong ir daunnya hijau batangnya atau pohonnya ini agak ke gunung-gunungan dan lepahnya merah ini namanya singkong daun singkong ir katanya kambingnya sudah terbiasa tapi kenapa masih terjadi keracunan yang saya lihat dan saya perhatikan itu begini pagi enggak dikasih pakan siang apalagi sore sudah menjelang maghrib itu belum dikasih pakan nah disitulah habis maghrib dikasih pakan dari pagi siang tidak dikasih pakan perut kambing kosong jadi disitulah kambing makan banyak diberi daun singkong makan berlebih karena apa karena kami tersebut lapar dari pagi sampai siang enggak makan ada yang kena nah itu sebenarnya bukan keracunan itu masuk angin karena yang sebelumnya dari pagi sampai siang kambing perutnya tidak diisi alias keluen luwe lapar itu yang menyebabkan kambing terkena kembung saya sendiri memberikan daun singkongi dalam kondisi masih segar ini aman-aman saja karena apa karena pemberian pakan yang saya berikan setiap harinya itu terjadwal pagi siang-siang itu bila perlu misalkan siang tidak sempat memberikan pakan pagi itu dikasih lebih lah daun singkong ini akan segera dicacah menggunakan mesin chopper ini sedang mempersiapkan dan mesinnya juga sudah sudah disiapkan terus dilanjutkan lagi Mas Salong ini daun singkong masih segar masih baru petik dari yang sebelumnya video yang saya terbitkan itu kan pencacahan daun singkong ini dalam kondisi sudah lain misalnya satu hari nah ini masih segar apa akan diproses ini kalau kalau saya menurut saya masih kalau untuk daun singkong masih baru petik kah atau sudah dilayukan kalau mau di fermentasi di giling terus di fermentasi di plastik atau tong nggak ada masalah jadi nggak ada masalah ya nggak ada masalah walaupun daun singkong ini masih segar masih jaru baru saja diambil dari kebun ya nanti di fermentasi nggak masalah nggak masalah ya kalau saya malah lebih bagus tidak tidak busuk ya enggak kalau untuk daun singkong nggak masalah soalnya biarkan kadar ini memang sedikit berbeda dengan yang odot rumput odot itu atau gajang itu kalau menurut saya memang harusnya kalau yang odot harus dikeringkan apa dilayukan satu hari satu malam setidaknya mengurangi kadar airnya itu kalau di nanti di fermentasi didiamkan amatnya di diamkan dalam tong atau plastik kalau untuk yang odot biar aman dilayukan dulu cuman kalau untuk daun singkong sepengalaman saya yang sudah saya praktekan yang baru malah lebih bagus kalau seperti itu jadi seperti ini teman-teman daun singkong ini walaupun masih segar dari pengalaman along atau wafam yang selalu menyediakan buat pakan kambingnya daun daun singkong ini walaupun masih segar tetap di giling dicacah menggunakan mesin cober jadi nggak ada masalah Mas ya tetap diproses dan disimpan dengan cara di silase ataupun dengan cara di fermentasi seperti video yang sudah saya terbitkan sebelumnya yang selanjutnya daun singkong ini kan jenisnya jenis daun singkong makan Mas ya nah ini kenapa enggak diberikan langsung kenapa harus digiling kalau menurut saya ya memang dikasihkan makan langsung si kambing itu enggak masalah istilahnya karena sudah terbiasa ya selain itu daun singkong ini memang enggak masalah untuk untuk langsung dikasih makan cuman kan kenapa kita digiling dan di fermentasi satu memang untuk memper simpel si pakan jadi kalau dengan kapasitas besar bisa diawetkan dan yang kedua kalau dengan sekali ngarit banyak kalau pakan banyak kalau disimpan gini aja kan nanti malah busuk malah berkurang kering ini kan kondisi panas ya makanya lah rusak makanya lebih baik saya giling selain simpel awet juga memperingan pekerjaan memberikan setiap hari kalau sudah dicacah kan mudah ya tinggal memberikan kalau seperti ini kalau dibiarkan ya ya ditumpuk seperti nanti yang bawah bagian bawah busuk pun juga untuk yang enggak enggak yang belum ada chopper atau yang cuman dengan kapasitas kambing sedikit istilahnya justru sebetulnya bagusan yang alami sebetulnya yang setiap hari ganti kayak rumput setiap hari ganti yang baru terus sebetulnya kalau untuk braiding lebih cenderung bagusnya itu yang sering ganti itu cuman kan yang dengan kapasitas sedikit atau yang belum punya chopper nah ini Mas ada sebagian peternak ya Hai kambingnya apa mungkin belum terbiasa atau yang kok masih ada kejadian kambing keracunan daun singkong itu keracunan apa kembung apa ada hal lain kalau daun singkong biasanya yang sering kejadian keracunan keracunan bukan keracunan jatuh terus jatuhnya kambingnya jadi kembung mas ya itu sebetulnya tetap keracunan dari daun singkong itu sendiri ya itu tapi ada sebabnya bukan jangan murni salahkan daun singkongnya soalnya yang lain belum tentu yang lain enggak 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 semua kambing keracunan itu biasanya itu disebabkan karena kambing satu lapar tuh keduanya memang di kondisi kambing itu memang mungkin nggak fit karena ada mas karena ada sebagian peternak yang menyimpulkan gara-gara daun singkong seperti gara-gara daun singkong kambingnya keracunan mati seperti itu padahal di tempat kita ini kan kalau di Lampung Timur ini rata-rata rata mayoritas peternak daun singkong pun juga enggak semua di air ada yang lain juga ya jenisnya banyak ya pasirau atau yang lain lah yang banyak kayak kasesa itu juga cuman pandah-pandah kita untuk pengolahannya kalau untuk keamanan biar enggak keracunan takut atau gimana itu ya mendingan dilayukan satu hari satu malam atau bisa di silase seperti itu ya oke sekarang kita lanjutkan mencacah daun singkong inilah proses mencacah daun singkong menggunakan mesin chopper buat stok pakan kambingnya seperti ini daun singkong yang sudah dicacah menggunakan mesin chopper ini nanti akan dimasukkan di dalam plastik disimpan oke kawan-kawan dan sahabat peternakan semuanya proses mencacah daun singkong ini selesai seperti ini hasilnya ini sengaja dicacah kasar selanjutnya semuanya daun singkong yang sudah dicacah ini nanti disimpan bisa menggunakan plastik bisa juga menggunakan drum nah penyimpanan ini tidak dicampur dengan bahan-bahan lainnya karena ini penyimpanan sederhana yang disebut silase silase adalah menyimpan pakan hijauan yang diawetkan ya untuk disimpan di stok buat penyediaan pakan kambing daun singkong ini disimpan lima hari minimal lima hari setelah itu nanti daun singkong akan berubah warnanya seperti di kukus nah setelah lima hari itu nanti bisa diberikan ke penyimpanan daun singkong bisa menggunakan plastik seperti ini nah ini stoknya tinggal satu plastik atau bisa menggunakan tong drum tong drum seperti ini bisa digunakan untuk menyimpan daun singkong tersebut oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya demikian tadi yang bisa saya bahas dan saya sampaikan cara membuat silase daun singkong dengan cara dicacah seperti ini dan disimpan yang lebihnya mohon maaf terima kasih jika ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar yang belum subscribe silahkan subscribe karena channel ini membagikan seputar peternakan kambing tutorial pakan dan yang sejenisnya salam peternakan buat semuanya terima kasih terima kasih terima kasih